Oke sobat yang leher, balik lagi dengan saya Yoga Giovala Masih seputar Real Bite Casting murah berkualitas tentunya Pada video kali ini kita akan membahas Real Bite Casting dari brand Hinomia Ini pertama kalinya saya membahas Real Bite Casting dari brand Hinomia sobat yang leher Jadi Real Bite Casting Hinomia ini adalah Real Bite Casting yang memiliki motif yang cukup unik untuk kita bahas pada video kali ini Jadi saya tertarik untuk membahas Real Bite Casting ini karena motifnya yang sangat unik bagi saya sobat yang leher Jadi ini adalah Real Bite Casting Hinomia Stylist Sejak kita lihat pada kotaknya, dari kotaknya sendiri dia juga sudah warna-warni seperti ini Yang mencerminkan Real Bite Castingnya juga memiliki warna yang sangat unik Yaitu banyak warna yang ada di Real Bite Casting Hinomia Stylist ini sobat yang leher Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas Real Bite Casting Hinomia Stylist ini seperti apa penampilannya Saya juga penasaran dengan penampilan Real Bite Casting Hinomia Stylist ini Karena memiliki desain yang sangat unik, saya lihat di gambarnya saja sobat yang leher Oke, untuk yang penasaran pastikan tonton video ini sampai habis Dan untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini Pastikan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Karena di channel ini ada banyak sekali review atau pembahasan Real Bite Casting murah berkualitas Dan bisa dijadikan referensi sebelum membeli Real Bite Casting tentunya Oke, langsung saja kita bahas detail desain dari Hinomia Stylist ini Sesuai dengan namanya Real Bite Casting Hinomia Stylist ini memiliki warna yang sangat ngejreng Motif yang unik, lain daripada yang lain dari Real Bite Casting pada umumnya sobat yang leher Terlihat seperti airbrush custom padahal Real Bite Casting ini adalah memang motif dari pabrikannya sendiri Seperti Real Bite Casting pada umumnya, Real Bite Casting Hinomia Stylist ini memiliki bodi yang berbahan grafit Dan desain yang juga futuristik, modern dan juga elegan untuk potongan dari Real Bite Casting Hinomia Stylist ini Untuk Hinomia Stylist seri HG ini memiliki max drag mencapai 8 kg Dan gear ratio 7.2 berbanding 1 merupakan gear ratio yang cukup kenceng pada saat kita melakukan casting menggunakan Real Bite Casting Hinomia Stylist ini Dengan note handle yang sangat standar dibalut dengan eva foam dan memiliki handle yang berbahan aluminium dan berwarna merah glossy seperti ini sobat yang leher Untuk star dragnya sendiri dia berbahan aluminium dan sudah terdapat kliker di dalamnya untuk mendapatkan sensasi pada saat kita menyetel star drag pada Real Bite Casting Hinomia Stylist ini Pada spool tension knob menyerupai aluminium padahal Real Bite Casting ini menggunakan spool tension knob yang berbahan plastik akan tetapi belum menggunakan kliker di dalamnya Dibekali dengan sistem pengereman magnetik dan terdiri dari 10 buah bola magnet yang mampu meredam laju spool pada saat kita melakukan casting dan mencegah terjadinya backlash tentunya Line guide yang sudah dilapisi dengan bahan keramik dan berbentuk triangle yang memaksimalkan performa casting dari Real Bite Casting Hinomia Stylist ini Spool bawaan dari Real Bite Casting Hinomia Stylist ini tentunya membawa reguler spool dan mampu menempung line sekitar 180 meter untuk diameter line 0,23 mm ke paseng ler Dan memiliki bobot spool yang standar seperti Real Bite Casting pada umumnya Real Bite Casting ini memiliki bobot spool sekitar 21 gram Itu merupakan berat yang cukup berat atau lumayan berat dari Real ini Kemudian untuk berat satu buah Real Bite Casting Hinomia Stylist ini dia memiliki bobot sekitar 222 gram Ini juga merupakan berat yang standar untuk satu buah Real Bite Casting yang memiliki ukuran yang sedang seperti Real Bite Casting Hinomia Stylist ini sobat engler Oke jadi seperti yang kita bahas tadi Real Bite Casting ini memang memiliki desain yang sangat unik motif yang sangat unik Seperti airbrush untuk desain Real Bite Casting ini memiliki desain yang anak muda sekali sobat engler Bisa kita lihat untuk motifnya sendiri full airbrush disini seperti airbrush padahal ini adalah jet memang jet dari pabrikannya Bukan custom dari penjualnya sobat engler Oke Kita lihat di sekeliling Real Bite Casting ini Memang tampak unik cukup keren juga Untuk motif dari Real Bite Casting Hinomia Stylist ini sobat engler Oke jadi tadi Real Bite Casting ini memiliki berat sekitar 220 gram Karena memiliki bahan bodi grafit Jadi wajar saja memiliki berat yang standar yaitu 220 gram Sedangkan spoolnya memiliki berat yang standar juga untuk sekelas Real Bite Casting yang memiliki bodi seperti ini Bukan Real BFS atau Ini merupakan Real Bite Casting yang memiliki regular spool yang memiliki berat atau bobot sekitar 20 gram Itu merupakan bobot yang standar untuk regular spool Cross Real Bite Casting sobat engler Oke keren Disini juga dia sudah disematkan clicker untuk start drag Seperti biasa Real Bite Casting pada umumnya Sudah dilengkapi dengan clicker pada start dragnya sobat engler Sedangkan untuk knob handle nya sendiri Disini ada knob handle dibalut dengan eva foam Yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kenyamanan saat menggenggam knob handle nya Dan digunakan untuk retrip tentunya Oke tidak hanya itu Real Bite Casting Hinomia Stylus ini Tersedia 2 varian yaitu untuk G ratio nya Yang HG dan yang standar sobat engler Jadi yang HG adalah sekitar 7.2 x 1 Sedangkan yang standar adalah 6.2 x 1 Sobat engler Jadi itu perbedaan yang HG dan yang standar Ada pada G ratio yang tersemat pada Real Bite Casting Hinomia Stylus ini Ya untuk max drag nya juga terdapat perbedaan Untuk yang HG dia memiliki max drag yang lebih kecil daripada yang standar Untuk yang HG seperti ini Max drag nya sendiri adalah 8 kg Dan untuk yang standar 10 kg untuk max drag nya Dan tidak hanya itu Real Bite Casting Hinomia Stylus ini Tidak mau kalah dengan Real Bite Casting lainnya Dia juga sudah disematkan drag clicker tentunya Oke drag clicker nya juga terdengar kurang nyaring menurut saya Karena tidak kenceng seperti Real Bite Casting yang beberapa waktu lalu sempat saya review juga Oke untuk Spool Tension Knop dia belum menggunakan clicker disini Karena tapi untuk Spool Tension Knop nya ini Kesan gampang berubah-ubah untuk setelan Spool Tension Knop nya Oke tidak kenceng Oke yang keren nya disini adalah Real Bite Casting Hinomia Stylus ini Pada bagian line gain nya sudah dilapisi dengan keramik Yang memungkinkan kita untuk Mendapatkan performa casting yang sangat baik Untuk long cast dan juga melindungi PE kita Dari gesekan pada saat drift drift atau menggulung senar ke Spool sepertinya Oke keren dan bentuk dari line gain nya sendiri adalah Berbentuk triangle atau segitiga Itu juga bisa membuat Trail Bite Casting mendapatkan gulungan yang sangat presisi Pada bagian spool untuk menggulung PE atau line sobat engler Oke keren juga nih Real Bite Casting Hinomia Stylus Untuk yang suka Real Bite Casting Yang memiliki desain atau yang memiliki motif yang unik seperti ini Bisa dijadikan untuk koleksi saja Atau bisa digunakan juga untuk casting tentunya sobat engler Oke sekarang kita akan hitung berapa putaran spool dalam sekali drift Untuk mengecek 2g rasio dari Real Bite Casting Hinomia Stylus ini Jadi tadi ini adalah varian yang high gear atau high gear memiliki G rasio yang lumayan tinggi yaitu sekitar 7.2 berbanding 1 Sekarang kita akan hitung berapa putaran spool dalam sekali drift nya Saya sudah menandai spool dengan plastik disini Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Saya mendapatkan 7 putaran spool dalam sekali drift Untuk Real Bite Casting Hinomia Stylus ini Jadi sangat sesuai untuk spesifikasi yang tertera pada kotak dari Real Bite Casting ini Jadi memang benar dia memiliki gear ratio 7.2 berbanding 1 Untuk tipe high gear atau HG dari Hinomia Stylus ini Sekarang kita juga akan tes apakah sistem pengereman Real Bite Casting ini Bekerja dengan baik atau malah tidak bekerja dengan baik Saya sudah tempatkan adjustment nya di level 1 atau level paling rendah Untuk sistem pengeremannya Oke pada saat free spool seperti ini Dia lumayan ngacir Tapi tidak terlalu lama untuk putaran spoolnya Sobatengler Oke lumayanlah Sekarang kita akan atur Di break account atau pengeriman di angka 12 atau level 12 yaitu level maksimal Oke Dia langsung terhenti di break angka maksimal Jadi Real Bite Casting ini memiliki sistem pengereman yang berfungsi dengan sangat baik Malah pakem Sobatengler Kita atur di angka 8 Oke Sedikit lebih ngacir daripada di level maksimal tadi Jadi Real Bite Casting ini untuk sistem pengeremannya dapat dihanalkan dengan baik Sobatengler Mungkin sekian saja untuk membahas Real Bite Casting Hinomia Stylish ini untuk bagian desainnya Sekarang kita akan membahas komponen bagian dalam Real Bite Casting Hinomia Stylish ini Seperti apa penampilan dari komponen bagian dalam dari Real Bite Casting Hinomia Stylish ini Pastikan tonton video ini sampai habis agar tidak penasaran dengan komponen bagian dalamnya Oke jadi saya sudah membongkar Real Bite Casting Hinomia Stylish ini Jadi saya menemukan adanya 6 buah bola bearing yang terlihat Jadi tadi pada spesifikasi yang tertarik pada kotaknya adalah 8 plus 1 bola bearing Yang terlihat disini adalah 6 buah bola bearing Mungkin yang tidak kelihatan adalah di bagian knob handle nya disini Karena dia bersifat patent tidak ada bautnya disini Jadi dia tidak bisa dilepas untuk di knob handle nya Tapi sepertinya untuk knob handle nya dia memiliki bola bearing disini Karena untuk putaran seperti ini dia ngacir Oke jadi kita hitung bola bearing yang kelihatan Ada pada bagian main shaft Yang pertama ada pada main shaft Real Bite Casting ini Jadi dia sudah support bola bearing untuk main shaft Real Bite Casting Hinomia Stylish ini Kemudian ada di support one way bearing Sudah ada seal nya disini Dan plus 1 nya adalah di one way bearing Yang keempat ada di bagian side cover pengereman disini ada 1 buah bola bearing seperti biasa Dan yang kelima ada di bagian spool Oke dan yang keenam ada pada bagian spool tension knob Jadi Real Bite Casting Hinomia Stylish ini sudah menggunakan support bearing di bagian spool tension knob nya Untuk mendapatkan putaran yang smooth Jadi kemudian untuk di bagian kick lever Karts game dan tambar konektor disini Bahannya disini kurang meyakinkan Menurut saya karena plastiknya kurang Padat sih kelihatannya Kurang padat Nah jadi deh untuk Real Bite Casting ini bisa digunakan untuk Memancing Maramundi dan Toman Karena saya kurang yakin untuk kick lever Dan juga Clutch game Real Bite Casting ini Gampang amruk sepertinya Untuk kick lever Ada sedikit logam disini Dia menggunakan bahan besi Tapi besinya kurang patent Menurut saya sepertinya Oke ini adalah salah satu kekurangan Real Bite Casting Hinomia Stylish ini Untuk Clutch game Tambar konektor Dan juga kick lever Kurang meyakinkan Menurut saya Free body Jadi ini murni Dari pendapat saya pribadi Tidak Tidak maksud untuk menjelek-jelekkan Tidak maksud mengurang-kurangkan Dan juga tidak ada Melebih-lebihkan untuk Real Bite Casting Hinomia Stylish ini Untuk bagian Drive Gear Real Bite Casting ini Disini kerennya adalah Dia menggunakan bahan aluminium Sehingga Terasa sangat ringan seperti ini Untuk Drive Gear atau Main Gearnya Sobat Engler Bisa kita lihat Ini adalah bahan aluminium Sedangkan Pinion Gear Dia menggunakan bahan kuningan Atau brush seperti biasa Oke untuk Dragwasser Satu buah dragwasser Berbahan Teflon Oke Dan Keywasser disini Sudah berbahan aluminium Aluminium biasanya Susah Terjadi korosi Pada saat kita menggunakan Rail Bite Casting ini Di air laut Atau air payau Oke hanya itu saja Sangat simple sekali Untuk bagian dalam Rail Bite Casting Hinomia Stylish ini Jadi pada bagian Selain Key Clever Dan Clutch Cam Rail Bite Casting ini Untuk Bahan-bahan Rail Bite Casting Hinomia Stylish Terus Omen di bagian dalamnya Saya rasa memiliki Bahan yang sangat baik Kecuali Clutch Cam, Key Clever Dan juga Tambar konektornya Oke Jadi itulah tadi sedikit review singkat dari saya Mengenai Rail Bite Casting Hinomia Stylish ini Untuk Rail Bite Casting Hinomia Stylish ini Cocoknya digunakan untuk Mancing-mancing ringan saja Tidak Mancing berat Seperti mancing ikan toman Dan mancing Balamundi yang berukuran besar Ini Ini saya rasa tidak cocok Sobat yang lihat Oke Jadi jika banyak ada kekurangan Yang belum saya jelaskan Di review Atau di pembahasan Rail Bite Casting Hinomia Stylish ini Bisa diketikan Di kolom komentar Sobat yang lihat Dan ketikan juga Di kolom komentar Rail Bite Casting Terbaru Yang memiliki harga murah Berkualitas Tentunya Bisa diketikan Di kolom komentar ya Oke Terima kasih Untuk yang sudah nonton video ini Sampai habis Pastikan nonton juga Video-video saya yang lainnya Karena di channel ini Ada banyak sekali review Atau pembahasan Rail Bite Casting Murah berkualitas Lengkap dengan tes performa Lemparannya Sobat yang lihat Oke Terima kasih Dan Semoga bermanfaat